Pedang Pelangi Jilid 40. Sekalipun Liu Tiong Goan tidak mau mempercayainya 100%, namun dia pun tidak membantah kemungkinan tersebut diam-diam hatinya merasa amat begetar. Kendatipun demikian, perasaan hatinya itu tidak sampai diperlihatkan di atas wajahnya, sambil tertawa dingin ujarnya kemudian. Ketika Hei Imhang menyampaikan undangannya kemarin, kami telah menjelaskan kepadanya bahwa kami semua harus segera pulang ke gunung karena masih ada. Urusan lain, waktu itu dia pun tidak memaksa kenapa Kualoke justru menyusul kemari serta mengundang kami secara kekerasan di tengah jalan? Beginilah caramu terhadap tamu. Tanda tanya, tak ada salahnya bila Kualoke menyampaikan kepada Hei E. Beng Cu bahwa kami masih ada urusan dan tak mungkin memenuhi undangannya biar maksud hatinya itu kami terima di dalam hati saja. Kua Tiang Tai segera merentang sepasang tangannya lebar-lebar kemudian berkata. Siaw Teh hanya datang kemari melaksanakan perintah dari Beng Cu apabila Loko berempat menampik bagaimana mungkin Siaw Teh dan Hoa Bun Cu mempertanggungjawabkan diri. Sekali kami bilang tidak selamanya tidak apakah Kualoke hendak memaksa dengan menggunakan kekerasan seru Kicu H. O. O. mulai gusar. Hoa Siang Siang segera tertawa terkekeh-kekeh. Kuahu Beng Cu aku lihat tak gunanya banyak berbicara keempat setan tua ini tak berakal melelahkan air mati sebelum melihat peti mati. Tia Yujin segera berseru pula sambil tertawa tergelak. Haaah, 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 saudara Ki, saudara Liok. Agaknya Hei E. Im Hang memang sudah mempunyai rencana busuk kita tak usah banyak berbicara lagi dengan mereka. Kering. Ia membalikan tangannya dan meloloskan pedang dari sarung kemudian sambil melotot ke arah Sao Hoa bentaknya keras-keras. Harap Nona menyingkir dari situ aku orang si Chia ingin mencoba kehebatan dari Hoa Siang Siang siluman perempuan. Ini ingin kulihat sampai dimanakah kehebatan yang dimilikinya sehingga begitu berani berbicara secara sesumbar. Sao Hoa yang berdiri di hadapan Tia Yujin tentu saja enggan menghindarkan diri melihat lawannya meloloskan pedang ia pun tak berani beraya lagi. Seret. Pedangnya segera digetarkan keras sambil melancarkan sebuah tusukan ke depan. Sebagai seorang ketua dari suatu perguruan besar Chia Yujin Sungkan untuk bertarung melawan seorang dayang pedangnya segera didorong ke muka dengan taktik menempel dan kering dia telah membuang tusukan pedang lawan keluar. Dalam gerak serangannya barusan ia telah menggunakan salah satu di antara sembilan rahasia ilmu silat Tiam Chong Pai asalkan pedang lawan kena ditempel oleh ujung pedangnya maka pihak lawan pasti akan punah, sehingga tubuhnya turut bergeser apalagi bagi mereka yang bertenaga dalam rendah bisa jadi tubuhnya akan menerjang ke muka sejauh satu kaki lebih. Siapa tahu baru saja pedangnya menempel di ujung pedang Saul Hoa tiba-tiba saja ia merasakan senjatanya bergetar sangat keras. Tidak nampak secara jelas gerakan tubuh apakah yang telah digunakan Saul Hoa tahu-tahu saja tubuhnya berputar kencang dengan ringannya dia terlepas dari lingkungan pengaruh lawan. Menyusul dengan terlepasnya dayang itu dari pengaruh lawan cahaya pedang berkelebat lewat sebuah tusukan kilat telah dilancarkan kembali dari sisi lain. Diam-diam Chia Yujin merasa terkejut sekali pikirnya. Tak heran kalau Hoa Xiang Xiang berani berbicara sesumbar ternyata dayangnya telah memiliki daya kemampuan yang begitu hebat terutama dalam permainan pedangnya. Kalau dayangnya saja sudah begini, bisa dibayangkan sampai di manakah taraf kepandayan yang dimiliki majikannya. Wah, hari ini aku benar-benar telah bertemu musuh tangguh, jika aku tak mampu menaklukan perempuan ini, mulai sekarang Diam Chong Pai tak akan punya muka untuk berkelana lagi di dalam dunia persilatan. Berpikir sampai di situ, dia pun menghentak keras dan sebuah sapuan pedang dilontarkan keluar. Diam Chong Pai termasuhur di dalam dunia persilatan karena ilmu pedangnya yang hebat Chia Yujin sebagai ketua partai sudah puluhan tahun lamanya mendalami ilmu pedang tersebut, tenaga dalam yang dimilikinya benar-benar amat sempurna. Sejak kegagalannya untuk mengikat pedang Sau Hoa dengan taktik menempel tadi, ia sadar bahwa Sau Hoa mengandalkan kelincahan tubuhnya untuk menghadapinya kelincahan serta kecepatan gerak nona itu telah melenyapkan tenaga tempelannya sampai berapa bagian. Berbicara soal tenaga dalam dayang itu paling bantar baru berusia 20 tahunan mana mungkin ia bisa menandingi kemampuannya. Karena di dalam serangan berikut dia segera mengerahkan tenaga dalamnya mencapai enam bagian lalu melepaskan sebuah sapuan kilat ke depan. Kali ini tindakannya memberi hasil yang diharapkan begitu sepasang pedang saling bertemu satu dengan lainnya. Terang segera terjadilah suara benturan yang amat nyaring. Sau Hoa segera merasakan munculnya segulung tenaga yang mahadasyat dari tubuh pedang lawan yang membuat lengan kanannya tergetar keras dan menjadi kaku kuda. Kudanya gempur dan tak bisa dicegah lagi badannya mundur sejauh tiga langkah ke belakang. Bagi jagoan yang bertarung pantangan yang terbesar adalah bertindak ceroboh hingga mundur apalagi sekali mundur sampai sejauh tiga langkah lebih. Tentu saja Chia Yujin tak akan mengejar seorang dayang dengan serangan berikut yang mahadasyat setelah menggetarkan pedangnya tiba-tiba dia membalikan pedangnya tiba-tiba dia membalikan tubuh dan menerjang ke arah Hoa siang-siang. Tindakan ini dilakukan olehnya dengan kecepatan luar biasa sedemikian cepatnya sehingga Hang Hoa dan Chu Hoa tak sempat meloloskan pedangnya untuk menjegah. Dengan gerakan cepat serintak mereka menerobos maju ke depan Hoa siang-siang saat itulah tiga bilah pedang batu diloloskan dari sarung sambil diayunkan ke atas. Kering Di tengah suara benturan yang amat nyaring serangan dari Chia Yujin segera terbendung oleh tangkisan ketiga orang dayang itu. Menorong sinar tajam dari balik matu Chia Yujin setelah menyaksikan kejadian ini, segera bentaknya mundur kalian semua dari sini. Pergelangan tangannya dibalik lalu menekan senjata lawan dengan kekuatan besar. Dalam waktu singkat ketiga orang itu merasakan pedang mereka yang dipakai untuk menekan terasa amat berat sekali sehingga hampir saja mereka bertiga tak mampu menahan diri. Diiringi seruan kaget dengan cepat mereka membuyarkan serangannya sambil bergerak mundur selangkah. Sementara itu Saul Hoa juga telah menerjang lagi ke depan dengan kecepatan luar biasa. Dalam pada itu Hoa Siang Siang berdiri tak bergerak di tempatnya semula pelan-pelan ia berkata. Tampaknya dia ingin mencoba kehebatan dari pedang mestik aku mundurlah lebih dulu kalian semua. Keempat orang dayang itu menurut dan segera mengundurkan diri dari arena. Pelan-pelan Hoa Siang Siang melangkah maju ke muka kepada Chia Yujin ujarnya sambil tertawa hambar. Chia Yujin aku lihat ilmu pedangmu termasuk bagus juga. Sudah puluhan tahun lamanya Chia Yujin mempelajari ilmu pedangnya ia berpendapat walaupun partai-partai lain dari sembilan partai besar seperti Hoa San, Heng San, Butong, Gobi, Lak Hab dan Pat Kwa Bun sekalian memiliki ilmu pedang termasuk. Namun belum tentu ilmu pedang para Chiang Bun Jin itu mampu mengungguli kepandainya. Sedangkan Sao Hoa Bun belum pernah terdengar namanya di dalam dunia persilatan namun ia tak berani memandang enteng musuhnya. Sebab kalau dilihat dari rambut Hoa Siang Siang yang beruban sebaliknya paras mukanya cantik dan segar bisa jadi hal ini dikarenakan tenaga dalamnya yang sempurna. Karnanya setelah mendengar perkataan itu ia segera mendongakan kepalanya tertawa tergelak sambil ujarnya. Tak nyana Hoa Buncu pandai juga menilai orang. Hoa Siang Siang mendengus dingin. Tapi di ujung pedangku belum tentu kau mampu bertahan sebanyak sepuluh gebrakan. Chia Yujin jadi tertegun setelah mendengar perkataan itu segera ujarnya. Apakah Hoa Buncu yakin dengan perkataan itu? Tiba-tiba Hoa Siang Siang tertawa lebar. Seandainya aku tak mempunyai keyakinan sedikitpun mana berani menghadang kalian berempat di sini. Bagus. Chia Yujin segera menggutarkan pedangnya dan berkata lebih jauh. Aku rasa percuma kita banyak berbicara. Bila Hoa Buncu memang sanggup mengungguli aku Chia dalam sepuluh jurus paling tidak kau mesti memiliki kepandayan yang benar-benar hebat dalam ilmu pedang silahkan kau cabut keluar pedangmu. Baiklah. Pelan-pelan Hoa Siang Siang memberi tanda kepada T. Hoa lalu katanya lagi bawa kemari pedangku. Tia Hoa mengiakan dan segera maju ke depan mempersembahkan sebilah pedang mestika yang bertatahkan mutiara dengan kedua belah tangannya. Hoa Siang Siang segera menyambutnya dan kering sebilah pedang panjang yang memancarkan sinar kehijauan telah diloloskan dari sarungnya. Dengan tangan kanan menggenggam pedang, tangan kiri menggenggam sarung pedang, ia melirik sekejap ke arah Chia Yu Jin, kemudian berkata silahkan Chia Chiang Bun Jin. Perkataan itu selain diutarakan dengan suara yang merdu dan lembut, nadanya pun jauh lebih sungkan. Memandang dandanan lawannya yang memakai baju model keraton, tangan kiri memegang sarung pedang sementara. Tangan kanannya memegang pedang, tampang ini mengingatkan pemain opera di atas panggung tanpa terasa Chia Yu Jin menjadi geli sendiri. Tapi dia merasa tak enak untuk mencertawakan lawannya, karena itu segera ujarnya silahkan Hoa Bun Chu. Pelan-pelan Hoa Siang Siang menggerakkan ujung pedangnya ke tengah udara kemudian ujarnya. Chia Yu Jin paling baik kalau kau menghitung secara jelas dalam sepuluh jurus aku akan membuatmu roboh terjungkal. Chia Yu Jin tak sabar mendengar lebih jauh lalu dengan gusar segera tukasnya Hoa Bun Chu, silahkan kau lancarkan seranganmu dengan segera. Sambutlah serangan ini. Di tengah bentakan nyaring, tiba-tiba Hoa Siang Siang mendesak maju ke depan, sebuah tusukan pedang langsung dilontarkan ke depan. Chia Yu Jin tertawa nyaring, setelah menangkis datangnya ancaman tersebut ia memutar telapak tangannya sambil melancarkan serangan balasan. Sementara kedua orang tersebut terlibat dalam suatu pertarungan yang amat seru di pihak lain ketua Heng Sam Pai Lyok Tiong Goan tak dapat menahan sabar lagi, dengan sorot metu, tajam memancar keluar dari balik matanya ia awasi wajah Kua Tiang Tai lekat-lekat kemudian serunya. Kua Tiang Tai, bukankah kau mendapat perintah untuk menghadang jalan pergi kami? Benar. Kua Tiang Tai segera tertawa nyaring, kemudian berkata lebih lanjut. Kalau aku memang bermaksud menghadang jalan pergi kalian, mau apa kau sekarang? Lyok Tiong Goan tertawa dingin. Bagus sekali, tampaknya kau ingin mengandalkan kepandaian bermain ular panjangmu untuk bertarung denganku. Kering dia balikan tangannya dan segera meloloskan pedang leihawekiam yang merupakan senjata andalannya. Pedang tersebut bergagang lebar lagi panjang tapi ujung pedangnya mempunyai dua cabang yang persis seperti jelatan api, ditambah lagi tubuh pedang tersebut berwarna merah membara, karena itulah pedang ini dinamakan pedang leihawekiam. Sambil mengawasi Kua Tiang Tai dengan tajam, kembali dia membentak. Hei, mana tongkat pemukul anjingmu? Aku ingin tahu sampai di manakah kehebatanmu di dalam kepandaian tersebut? Berhadapan dengan ketua Heng Sampai yang termashur dalam dunia persilatan sebagai seorang jagoan yang berangasan dan lihai dalam ilmu pedang ini, Kua Tiang Tai tak berani bertindak gegabah, dengan cepat ia memberi tanda, seorang anggota Kek Pang segera maju ke depan dan mempersembahkan sebatang tongkat besi. Begitu menerima Toya tersebut, Kua Tiang Tai segera berseru sambil tertawa nyaring. Liok Tiong San, kau menganggap ilmu pedangmu paling lehai, nah aku persilahkan kau melancarkan serangan lebih dulu. Bagus sekali. Begitu menjawab tiba-tiba tubuh Liok Tiong Goan mendesak maju ke muka secepat anak panah yang terlepas dari busurnya, pedang Li Hwee Kiam itu secepat sambaran petir dan membawa serentetan cahaya tajam langsung menyambar ke tubuh pengemis tersebut. Nyata sekali dia memang tak malu disebut seorang tokoh ilmu pedang yang termashur di dalam dunia persilatan, serangan yang dilancarkan benar-benar luar biasa dan memiliki daya penghancur yang amat menggidikan hati. Walaupun Kua Tiang Tai bukan seorang ahli di dalam penggunaan pedang, namun pengalamannya dalam menghadapi musuh sudah sangat banyak pengetahuannya juga sangat luas melihat lawannya menerjang tiba sambil menciptakan serentetan cahaya tajam yang menyilaukan mati hingga tak sempat baginya untuk melihat secara pasti bagian manakah yang terancam oleh musuh, ia menjadi terperanjat sekali. Sialan, tampaknya monyet tua ini tidak gampang dihadapi. Dengan cepat tubuhnya bergerak ke samping untuk menghindarkan diri dari datangnya ancaman pedang kemudian pergelangan tangannya diputar kencang, Toya tembaga diayunkan dari bawah menuju ke atas langsung menyambar pedang lawan teang. Ketika pedang dan Toya tembaga itu saling beradu satu sama lainnya terjadilah suatu benturan yang amat keras. Liu Tiong Goan bersamaan pedangnya terungkit oleh Toya tersebut hingga tubuhnya meluncur ke tengah udara. Dengan suatu gerakan yang amat cekatan Liu Tiong Goan berjumpalitan beberapa kali di tengah udara pedangnya segera digetarkan dan menciptakan serentetan cahaya biang lala yang mengurung seluruh tubuh lawan titik. Dengan cepat kuat yang tai mendungakan kepalanya, melihat apa yang terbentak di depan matu ia menjadi sangat terkejut, cepat-cepat Toya tembagainya digetarkan ke atas, lalu dengan jurus awan tebal melindung puncak itu menyambet datangnya ancaman tersebut. Kali ini terdengar beberapa kali bentrokan nyaring bergema memecahkan keheningan, dalam satu gebrakan saja ia hampir menerima datangnya tujuh-delapan buah tusukan pedang lawan. Cahaya pedang, bayangan Toya segera hilang lenyap tak berbekas, ternyata Liu Tiong Goan dengan wajah yang garang telah melambung setinggi tiga kaki lebih di tengah udara. Bukan saja sorot matanya memancarkan sinar tajam yang berkilauan, persis seperti Dewa Guntur pedangnya diputar sedemikian rupa sambil berulang kali melancarkan serangkaian bacokan maut. Perlu diketahui, ilmu pedang aliran Heng San Pei mengutamakan sergapan yang datang dari tengah udara, apabila pedangnya bersentuhan dengan senjata lawan maka ia dapat memanfaatkan kekuatan tersebut untuk melambung kembali ke udara sambil melancarkan serangan kembali. Dalam posisi di bawah, tentu saja lawan berada dalam kedudukan di bawah angin, apabila serangan meluncur tiba, secara otomatis kau pasti akan menangkis dengan senjatamu, padahal asal kau melancarkan tangkisan maka dia pun bisa manfaatkan kesempatan itu untuk melambung kembali ke tengah udara. Biasanya bila suatu pertarungan berlangsung, kedua belah pihak akan saling menyerang dan bertahan, tapi jikalau ilmu pedang aliran Heng San Pei sudah dikembangkan, ia akan menyerang satu jurus demi satu jurus diiringi lambungan tubuhnya ke tengah udara, sekali dia sudah melancarkan serangan berarti kau tak akan mempunyai kesempatan untuk melancarkan serangan balasan. Sekali lagi kuat yang tai menengadah ke atas, tampak selapis cahaya tajam berputar bagaikan roda, lagi-lagi serangan menyambar datang dari tengah udara dan menyerang batok kepalanya. Kejadian mana sungguh membuat hatinya kaget bercampur gusar, sambil mementak keras toyanya segera diputar kencang menciptakan segelung bunga toya yang tebal. Berulang kali pedang dan toya saling beradu satu sama lainnya, suara dentingan nyaring pun bergemas silih berganti setiap kali pedang liok tionggoan saling beradu dengan toya lawan, ia segera manfaatkan kesempatan itu untuk melambung kembali ke tengah udara. Kali ini kuat yang tai tidak menanti sampai lawannya melancarkan serangan tiba-tiba ia tertawa nyaring, sepasang kakinya menjejak tanah dan tubuh menyusul lawan melambung di tengah udara, sementara toyanya dengan jurus tonggak sakti menahan langit yang disertai sekilas cahaya kilat langsung menunjuk ke tubuh liok tionggoan yang berada di tengah udara. Sesungguhnya jurus serangan yang digunakan kuat yang tai kali ini hanya dilakukan olehnya menurut keadaan, jadi sama sekali bukan merupakan suatu tindakan untuk menetapkan ancaman dari ilmu pedang aliran Heng San Pei. Siapa tahu ilmu pedang Heng San Pei mengutamakan serangan dari tengah udara, di saat berlatih pedang, mereka pun sudah terbiasa menengadah ke atas, hal ini membuat semua anggota Heng San Pei dapat melancarkan serangannya baik di udara maupun di daratan dengan gerakan yang tak berbeda. Biarpun ilmu silat yang dimiliki kuat yang tai sangat lihai, sayang sekali ia tidak terbasa dengan pertarungan di tengah udara sehingga bagaimanapun juga posisinya jauh lebih tidak menguntungkan. Tatkala kuat yang tai mengejar dengan serangan mautnya, begitu sampai di tengah udara, serangan toyanya sama sekali tidak memiliki perubahan apapun. Sebaliknya Liok Tiong Goan yang melihat lawannya menyusul tiba, tiba-tiba saja badannya miring ke samping sambil mengayunkan pedangnya berulang kali. Ter-a-ang, ter-a-ang, ter-a-ang. Secara beruntun dialancarkan tiga buah bacokan kilat yang semuanya persis mengenai Toya tersebut. Berhubung dia masih berada di tengah udara yang tiada tempat berpijak terpaksa Liok Tiong Goan harus memanfaatkan kekuatan pada bacokan pedangnya itu untuk memperlambat gerakan badannya yang luncur ke bawah. Pada serangan pedangnya yang pertama dia membacok di ujung Toya pada bacokan yang kedua telah bergeser berapa dipa tapi masih tetap berada di atas tubuh Toya, sementara pada bacokan yang ketiga telah bergeser lagi sejauh berapa dipa namun ancaman tersebut masih tetap mengenai tubuh Toya lawan. Kuat yang tai yang menerjang ke atas terpaksa harus meluncur turun kembali ke atas tanah guna menghindarkan diri dari serangan Toya lawan, namun dengannya ketiga serangan pedang yang menghantam tubuh Toya itu, dengan sendirinya gerakan meluncur ke bawah pun menjadi lebih lamban. Akan tetapi di saat serangannya yang ketiga telah menghantam tubuh Toya tersebut, ia tidak menarik kembali senjatanya, tapi membiarkan tubuh pedang itu membabat menelusuri tubuh Toya langsung melakukan gerakan menebas. Hal ini disebabkan Kuat yang tai memang tidak terbiasa menggunakan senjata di tengah udara, sehingga serangannya sama sekali perubahan apapun. Sejak Toyanya digunakan untuk melakukan tusukan sambil melompat ke udara hingga tubuhnya melayang kembali ke atas permukaan tanah, hanya satu gerakan yang dipergunakan olehnya. Berbeda sekali dengan Liu Ti Yong Goan yang sudah melatih suatu kungfunya, di tengah udara selama hampir 10 tahun lamanya ia menjadi terbiasa dengan serangan di udara, oleh sebab itu perubahan jurus yang digunakan olehnya pun lebih bervariasi. Tebasan pedangnya menelusuri tubuh Toya tersebut betul merupakan suatu ancaman yang sangat berbahaya apalagi ia sudah memperhitungkan bahwa Kuat yang tai tak mampu berubah jurus serangan di tengah udara karena itu di bawah ancaman babatan maut tersebut, dia yakin lawannya pasti akan membuang senjata Toyanya. Sesungguhnya Kuat yang tai hanya tidak terbiasa melancarkan serangan dari tengah udara, padahal dalam tubuh perkumpulan Kepang ia termasuk seorang jago lihai kelas 1 ilmu silatnya sama sekali tidak berada di bawah kemampuan Liu Ti Yong Goan. Tak terlukiskan rasa terkesiap pengemis itu ketika menyaksikan Liu Ti Yong Goan yang masih berada di tengah udara membabatkan pedangnya menelusuri tubuh Toya tersebut. Dalam gugup dan terdesaknya, ia mengendorkan kelima jari tangan kanannya lalu melakukan gerakan mendorong ke arah luar dengan sepenuh tenaga, sementara tangan kirinya melancarkan sebuah pukulan pula menghantam ancaman yang datang dari Liu Ti Yong Goan, setelah itu dia menarik napas panjang dan melompat mundur ke belakang. Setelah berhasil mendesak lawannya melepaskan Toya, dengan cepat Liu Ti Yong Goan melayang turun juga ke atas tanah. Dengan perasaan Kuat yang tai terdesak di bawah angin segera membentak nyaring, sebuah pukulan dasyat dilontarkan dengan tangan kirinya sementara tangan kanannya menyambar ke muka menyambut Toyanya yang terjatuh itu. Tatkala Liu Ti Yong Goan melayang turun ke bawah dan menyaksikan serangan dasri kuat yang tai dilontarkan ke arahnya, dengan cepat dia mengayunkan kembali tangan kirinya untuk menyambut serangan tersebut dengan keras lawan keras. Dalam bentrokan yang kemudian terjadi, terlihatlah bahwa kekuatan mereka berdua tetap berimbang dan siapapun tak berhasil mengungguli lawannya. Maka dengan menggunakan pedang serta Toyanya, kedua orang itu melancarkan kembali serangan-serangannya dengan jurus aneh, suatu pertarungan seru segera berkobar dengan hebatnya. Melihat Xia Yujin dan Liu Ti Yong Goan yang telah terlibat dalam pertarungan sengit Kicu Hao segera menuding dengan huncuenya sambil membentak keras, Ong Tin Hei, kita tak usah menganggur terus. HMM, apabila Kicu Yang Bun Jin berminat, Xia Yujin tak bersedia untuk mengiringi keinginan itu. Bagus sekali. Setelah menghisap huncuenya dalam-dalam, Kicu Hao berseru lagi seraya mendengus. Silahkan kau lancarkan serangan lagi. Ong Tin Hei mengerti bahwa lawannya tak ingin melancarkan serangan lebih dulu mengingat kedudukannya sebagai seorang ketua partai, maka sambil tertawa keras serunya. Kalau begitu maafkan kalau aku Xia Yujin akan melancarkan serangan lebih dahulu. Dia segera mendesak maju ke muka sambil melancarkan sebuah pukulan dasyat. Kicu Hao segera mengoparkan huncuenya ke tangan kiri, sementara tangan kanannya diayunkan pula ke muka untuk menyambut datangnya ancaman tersebut. Sementara itu antara Kicu Yeu dengan Song Jin Bin pun telah terlibat dalam suatu pertarungan yang amat seru. Empat pasang manusia bertarung dengan sengitnya di muka hutan, pertarungan antara Xia Yujin melawan Hoa Xiang Xiang dan Liok Tiong Goan melawan Kua Tiang Tai berlangsung paling seru. Suara benturan senjata tajam berdenting tiada hentinya, kilatan cahaya tajam yang menyilaukan matu serta desingan angin tajam yang menyayat tubuh memberikan kesan kepada siapa saja kalau pertarungan itu berlangsung amat sengit. Di pihak lain, pertarungan antara Kicu Hao O melawan Ong Tin Hei dan Kicu Yeu melawan Song Jin Bin pun berlangsung tak kalah sengitnya. Kendatipun mereka hanya bertarung dengan tangan kosong belakang namun sebagai jago-jago silat yang telah puluhan tahun lamanya melatih diri, hampir setiap pukulan yang dilepaskan selalu mendatangkan desiran angin tajam, siapa saja yang tersambar pukulan atau totokan tersebut niscaya akan terluka parah bahkan menemul ajalnya secara mengenaskan. Oleh sebab itu, kendatipun keempat orang itu bertarung tanpa senjata, namun di antara deru angin pukulan yang memekikan telinga, kesengitan pertarungan yang berlangsung di antara mereka tak kalah serunya dengan pertarungan yang berlangsung dengan menggunakan senjata. Tia Yu Jin memang tidak malu disebut seorang tokoh ilmu pedang yang termasuhur di seantara dunia persilatan, apalagi setelah dia mengeluarkan ilmu pedang tiam cong tiam hoat pedangnya menyambar ke kiri kanan bagaikan sambaran petir begitu hebatnya permainan pedang tersebut membuat hoa. Xiang Xiang selalu mendesak mundur ke belakang selalu menangkis jarang sekali dia mempunyai kesempatan untuk melancarkan serangan balasan. Di tengah berkobarnya pertarungan sengit tiba-tiba terdengar Chia Yu Jin membentak keras. Hoa Bun Chu, serangan pedangku yang ke sembilan. Sebagaimana diketahui hoa Xiang Xiang telah sesumbar tadi bahwa dalam sepuluh gebrakan saja ia sanggup membekuk lawannya karena itu ucapan yang diutarakan olehnya sekarang lebih banyak mengandung nada sindiran sebab jurus ke sembilan kini sudah lewat padahal lawannya boleh dibilang tak dimiliki daya kemampuan untuk melancarkan serangan balasan lagi. Dengan suara dingin hoa Xiang Xiang segera berseru, terima kasih banyak atas peringatanmu. Baru saja Chia Yu Jin hendak mengucapkan sesuatu lagi, mendadak hidungnya mengendus bau bunga yang dan semerbak. Mendadak hoa Xiang Xiang menatap tajam lawannya, lalu sambil menghentakkan pedangnya ia membentak, lepas pedang. Kering. Ketika sepasang pedang saling mementur Chia Yu Jin merasakan tenaga pada pergelangan tangannya menjadi lenyap tak ampun lagi pedangnya kena dihantam sampai teriepas oleh senjata lawan. Dengan perasaan terkejut dan matah, terbelalak lebar-lebar ia membentak keras, kau. Hoa Xiang Xiang tertawa cekikikan. Setiap patah kata yang ku uapkan selalu ku pegang teguh, Bukankah aku sudah bilang, dalam sepuluh jurus aku akan membuatmu nyatanya kau toh tak mampu melampaui jurus serangan yang kesebelas. Berbicara sampai di situ, ujung pedangnya segera digetarkan, secara beruntun dialancarkan lima buah tusukan yang menotok lima buah jalan darah penting di tubuh Chia Yu Jin. Liok Tiong Goan yang sedang bertarung melawan kuat yang ta'i masih sempat melihat keberhasilan Chia Yu Jin yang mendesak Hoa Xiang Xiang habis-habisan sehingga mundur berulang kali ke belakang. Ketika mendengar suara benturan nyaring terjadi lalu kedengaran pedang seseorang terlepas dari genggaman, dia mengira Chia Yu Jin telah berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Menanti dia melirik ke samping dan menyaksikan Chia Yu Jin telah dikuasai oleh Hoa Xiang Xiang hatinya baru terasa amat terperanjat. Sebab mimpi pun dia tak menyangka akan terjasi peristiwa semacam ini. Pada saat itulah, tiba-tiba ia mengendus bau harum semerba menerpa di atas wajahnya, tahu-tahu Hoa Xiang Xiang telah melayang kehadapannya dengan pedang terhunus. Terdengar perempuan itu berseru sambil tertawa merdu. Kuahu Beng Cu, bagaimana keadaanmu? Apakah sampai sekarang belum seekor monyetuapun yang berhasil kau bekuk? Bau harum bunga yang semerba mendatangkan perasaan nyaman bagi siapapun yang mengendusnya. Sebagai seorang jago kawakan yang sudah lama berkelana di dalam dunia persilatan, Liok Tiong Goan segera meningkatkan kuas padaannya begitu mengendus bau harum semerba tadi, cepat-cepat ia menutup semua pernafasannya. Sementara itu paras muka kuati yang tai telah berubah menjadi merah padam sehabis mendengar pertanyaan itu kemudian katanya sambil tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 hoa bun Cu, menyetua ini susah untuk dihadapi. Kalau begitu silahkan hu Beng Cu beristirahat dulu di sisi Arna, biar aku yang menghadapinya ucap hoa siang-siang sambil tertawa riang. Bagaikan mendapat pengampunan besar, kuat yang tai segera mengiakan berulang kali sambil tertawa terkekeh, baik, baik Dengan cepat dia menarik kembali senjata toyanya dan melompat mundur dari arena Sementara itu Liok Tiong Goan yang mesti menutup pernafasannya, tak sanggup bertahan lebih lama lagi Dia segera manfaatkan kesempatan itu untuk menjejakan sepasang kakinya ke atas tanah seret Dengan suatu gerakan cepat dia melejit ke tengah udara, lalu menarik napas panjang-panjang kemudian sambil mementak pergelangan tangannya digetarkan keras-keras pedang leihwe kiamnya dengan memancarkan serentetan cahaya dingin langsung mengancam kepala Hoa Siang Siang Menghadapi ancaman tersebut, Hoa Siang Siang tertawa dingin pedangnya segera diputar ke atas dengan jurus putik bunga menghadap matahari Dengan menciptakan beberapa kuntum bunga pedang yang membumbung ke angkasa, dia sambut kelima buah serangan pedang dari Liok Tiong Goan itu Dengan cepat ujung pedang bertemu dengan ujung pedang sehingga bergemalah lima kali dentingan nyaring yang amat memekikan telinga tering, tering, tering Liok Tiong Goan sama sekali tidak memberi kesempatan kepada lawannya untuk menghindar, sambil meminjam Kekuatan pada kelima kali beruntun tersebut, sekali lagi tubuhnya melejit ke tengah udara Siapa tahu baru saja tubuhnya mencapai ketinggian dua kaki, biasanya dah melejit setinggi tiga kaki sebelum melancarkan serangan pedangnya Tiba-tiba kepalanya terasa amat pening dan tenaga dalamnya sama sekali buyar, tak ampun lagi ia gagal mengendalikan tubuhnya dan segera jatuh terjerembap ke atas tanah Waktu itu Hoa Xiang Xiang dengan pedang terhunus telah menunggu di sampingnya, melihat kejadian tersebut ia segera berseru sambil tertawa terkekeh ke Kehubeng Chu Bagaimana pendapat? Pedangnya segera bergerak cepat, tak sampai Liok Tiong Goan mempunyai kesempatan untuk melancarkan serangan balasan ujung pedangnya telah menyambar ke bawah Dan secara beruntun menotok lima buah jalan darah penting di tubuh Liok Tiong Goan dengan perasaan girang kuat yang tai segera menjura sambil serunya Hoa Bun Chu memang sangat hebat, Xiao Te benar-benar merasa sangat kagum Setelah secara beruntun berhasil merobohkan dua orang Chiang Bun Jin, Hoa Xiang Xiang sendiri pun sudah kehabisan tenaga Sambil menghembuskan napas panjang dia mengembalikan pedangnya ke dalam sarung dan mundur ke tepi arna Tampaknya ia sudah tak berhasrat lagi untuk turun tangan buru-buru kuat yang tai berseru Hoa Bun Chu, masih ada dua orang tua bangka celaka yang belum berhasil merobohkan tampaknya Hoa Bun Chu harus membantu pekerjaan kami ini Ahm, Hoa Xiang Xiang membereskan rambut putihnya yang kalut terhembus angin kemudian berkata Aku pasti akan menyuruh mereka untuk membekuknya Dengan cepat dan melemparkan pedang bertatah mutiara ke tangan T. Hoa setelah itu sambil mengangkat tangan kirinya ke atas ia berteriak Bong Hoa Chu Hoa bekuk kedua orang itu T. Hoa menyambut pedang bermutiara itu dengan hormat Sementara Bong Hoa dan Chu Hoa segera mengiakan lalu dengan kecepatan tinggi mereka terjun ke dalam arna Seorang menerjang ke arah Ki Chu Hao sedang yang lain menerjang Ki Chu Yeu Kali ini mereka berdua sama sekali tidak berbicara, begitu tiba di sisi arna serentak mereka mengebaskan ujung baju kirinya ke depan, segulung bau harum bunga ya semerbak segera menyerang kedua orang tersebut Bubuk harum yang disebarkan itu tak lain adalah bubuk Long Jin Sin dari perguruan Sao Hoa Bun yang terdiri dari serbuk bunga Pek Hoa Barang siapa terendus bau tersebut niscaya akan jatuh tak sadarkan diri Walaupun daya kerjanya tak lebih seperti juga obat pemabuk lainnya, namun care pembuatannya jauh berbeda dengan obat pemabuk yang lainnya Sekalipun ilmu silat yang dimiliki Ki Chu Hao dan Ki Chu Yeu sangat lihai, namun begitu bau harum semerbak itu menyerang ke dalam lubang hidung mereka tak ampun lagi kepala mereka jadi pening dan pandangan matanya jadi gelap Di dalam keadaan seperti ini, tentu saja tiada lagi mereka untuk melakukan perlawanan, jalan darah kedua orang tokoh silat itu segera tertotok oleh serangan Bong Hoa dan Chu Hoa Begitu kedua orang tokoh silat itu roboh kuat yang tai segera menjurah berulang kali kepada Hoa Siang Siang dan ujarnya sambil tertawa Hoa Buncu telah membuat suatu pahala yang amat besar dengan keberhasilanmu membekuk semua lawan, peristiwa ini pantas untuk dirayakan secara meriah, ayo kita berangkat Betul juga perkataan Hoa Bengcu, silahkan kata Hoa Siang Siang sambil tangannya Ketiga rombongan tersebut, yaitu Hoi San Tai Su dari Xiao Lim Si dan Giok Ching To Tiang dari Bu Tong Pei Pada rombongan pertama Chiok Lip Sem dari Heng Gi Bun beserta menantunya Tong Bun Huan, putrinya Chiok Siu Go dan Si Peluru Baja Seng Bian Tong pada rombongan kedua Liok Tiong Goan dari Heng Sampai, Chiayu Jin dari Tiam Chong Pei, Ki Chu Hao O dan Ki Chu Ye U dari Lak Hab Bun pada rombongan ketiga Bersama-sama telah dihadang dan akhirnya berhasil ditawan pihak lawan belum lama setelah meninggalkan Bukit Hang San Tentu saja di antara mereka, yang paling aman adalah Ketua Hoa Sampai Siang Hon Hui serta Ketua Pahit Kwa Bun Hang Chi Ching yang khusus berangkat ke Benteng Keluarga He E untuk memenuhi undangan Pada mulanya mereka berangkat dengan tekat memasuki Istana Harimau, siapa tahu sepanjang jalan menuju ke Benteng Keluarga He E, mereka justru paling aman, tenteram dan tidak menjumpai gangguan apapun Malahan sekarang disambut sebagai tamu agung dari Bulim Beng Cu He E Im Hong Semenjak pocunya terpilih menjadi Bulim Beng Cu, segenap anggota Benteng Keluarga He E diliputi oleh suasana riang gembira yang meluap-luap Untuk menyambut kedatangan pocunya dan merayakan terpilihnya pocu mereka sebagai Bulim Beng Cu Hari ini pesta perjamuan diselenggarakan dalam Benteng Keluarga He E, dengan riang gembira dan wajah berseri mereka meneguk arak bercawan-cawan banyaknya Oleh karena semua orang sedang diliputi suasana gembira, otomatis penjagaan yang dilakukan pada malam itu pun menjadi jauh lebih mengendor Kentongan kedua baru saja lewat ketika dari sebelah utara Benteng Keluarga He E muncul sesosok bayangan manusia yang siap melewati dinding pekarangan dengan kecepatan tinggi Mendadak dari belakang tubuhnya kedengaran seseorang mementak dengan suara rendah, sobat, harap tunggu dulu Orang itu kelihatan amat terkejut karena belum lagi memasuki Benteng Keluarga He E, jejaknya sudah ketahuan orang Dengan suatu gerakan cepat dia membalikan badannya, lalu dengan sorot metu yang tajam dia mengawasi orang yang menegur dirinya itu Lebih kurang 4-5 kaki kehadapannya, berdirilah seorang kakek ceking yang membawa tongkat, dengan sorot matanya yang tajam bagalkan sembilu Orang itu sedang mengawasinya tanpa berkedip Orang itu memakai jubah besar berwarna biru, tulang kening sebelah kanannya menonjol tinggi sementara sebagian pipinya tertutup oleh sebuah codet yang sangat besar Menyaksikan raut wajah orang tersebut, bayangan manusia itu segera berpikir Orang ini berwajah menyeramkan sudah pasti bukan manusia dari golongan lurus bisa jadi dia adalah anteknya He E Im Hong Berpikir sampai di situ dia pun menegur dengan suara dingin Siapakah saudara? Kakek ceking bertongkat besi itu mendengus dingin Aku adalah jurid koai yang memegang jabatan ketua pelatih di dalam benteng keluarga He E Siapapula Anda Orang yang berada di hadapannya adalah seorang kakek bungkuk yang memakai jubah panjang berwarna hitam Lengan kanannya sudah kutung tinggal ujung baju kosong yang berkebar Wajahnya sangat aneh Keningnya cekung ke dalam batang hidungnya telah kutung dan jidatnya menonjol Ia memelihara jenggot model kambing Jelas tampang orang ini pun sangat aneh dan misterius Siapakah orang ini? Ternyata dia tak lain adalah ketua tiangpek Pei Yulengkong yang berhasil membongkar perbuatan busuk He E Im Hong Di mana ia telah menceburkan adik angkatnya Huan Tai Seng ke dalam jurang Gara-gara mengincar ilmu puklan siang hang chiang Ketika mendengar jawaban dari Juit Koai tanpa terasa ucapnya sambil tertawa seram Rupanya kau adalah kuku Garudanya He E Im Hong Aku tak punya nama Ha'ah, 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 Juit Koai segera mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak Aku manusia si ju tidak ingin bertarung dengan manusia tak bernama Kau boleh pergi dari sini Mencorong sinar tajam dari balik matu Ye E Im Lengkong setelah mendengar perkataan tersebut Segera tegurnya apa kau bilang Aku manusia si ju menyuruh kau segera pergi dari sini kau anggap siapa diriku ini Bukankah kau enggan menyebutkan nama Namaku tak akan kuutarakan kepada sembarangan manusia Lebih baik panggil He E Im Hong agar keluar kemari Kembali Juit Koau tertawa terbahak-bahak Ha'ah, 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 ha'ah Untuk melawan aku sekalipun belum tentu kau mampu bertahan sebanyak 8 sampai 10 jurus Buat apa kau mesti berbicara sesumbar dengan menantang Po'o Chu apalagi sudah menjadi buling Kong Chu sekarang Oh oh oh, mungkin kau beranggapan asalkan bisa bertarung melawan Po'o Chu sebagai Beng Chu Baik kalah atau menang dalam semalam saja namamu bisa lebih termasur lagi Bila memang begitu perhitunganmu, maka perhitungan tersebut benar-benar menggelikan hati Tutup mulut bentak Yoleng Kong penuh kegusaran, matanya melotot besar-besar He E Im Hong tidak pantas menjadi seorang Beng Chu Bahkan kedatanganku kali ini pun bermaksud untuk membuat perhitungan lama dengannya Juit Koai segera tertawa hambar Aku tak ambil peduli apa maksud kedatanganmu mencari He E Im Hong Pokoknya jika ingin memasuki benteng tersebut, maka kau harus melewati diriku lebih dulu Bagus sekali dengus Yoleng Kong dengan suara dalam, lagakmu benar-benar sangat besar Kenapa tidak kau perlihatkan kemampuanmu itu di hadapanku Juit Koai mendengu sinis Bila kau benar-benar berniat untuk bertarung, ikuti saja aku meninggalkan tempat ini Begitu selesai berkata, Toya besinya segera ditutulkan ke atas permukaan tanah sehingga menimbulkan suara dentingan nyaring Lalu tampak sesosok bayangan manusia melejit ke tengah udara dan meluncur ke depan dengan kecepatan luar biasa Di tengah kegelapan malam, tampak tubuhnya melayang di tengah udara seperti seekor Raja Wali yang sedang mementangkan sayapnya Benar-benar suatu gerakan yang luar biasa Yoleng Kong jadi tertegun setelah menyaksikan kejadian tersebut, diam-diam pikirnya Sungguh tak ku sangka ilmu meringankan tubuh yang dimiliki orang ini tidak berada di bawah kepandaianku Perlu diketahui Partai Tiang Pek Pai terletak di wilayah timur laut sebagai pedagang Jimson Tanpa ilmu meringankan tubuh yang sempurna bagaimana mungkin mereka dapat melalui daerah perbukitan yang sangat berbahaya Ilmu meringankan tubuh yang paling hebat di dalam dunia persilatan dewasa ini adalah ilmu caoseng hui atau terbang di atas rumput Serta tussoat buliang atau menginjak salju tanpa bekas dan ilmu menginjak salju tanpa bekas Tak lain adalah ilmu kepandaian yang berasal dari Tiang Pek Pai Sebab ilmu meringankan tubuh handalan Tiang Pek Pai adalah soat seng biau atau melayang ke atas salju Padahal intisarinya tak lain adalah berjalan di atas salju tanpa meninggalkan bekas Oleh sebab itulah ilmu meringankan tubuh dari Tiang Pek Pai merupakan ilmu paling wahid di kolong langit Dan sudah diakui oleh setiap perguruan besar di dunia ini Yolengkong adalah ciang bunjin dari Tiang Pek Pai Ketika ia saksikan jurid koai yang kehilangan sebelah kakinya ternyata memiliki ilmu meringankan tubuh yang tidak berada di bawahnya Tentu saja ia merasa amat terkejut di samping keheranan Terdorong oleh rasa ingin menangnya, dia segera mendengus dan ke atas tanah Lalu seperti sekilas cahaya biang lala yang amat menyilaukan metode dia melejit ke tengah udara dan melakukan pengejaran dari belakang Sebaliknya jurid koai memang sengaja hendak memancing kepergian orang itu setelah mendengar lawannya mengatakan bahwa Hei In Hang tidak pantas menjadi seorang bulim bengcu Sepanjang jalan dia meluncur dengan kecepatan paling tinggi tubuhnya berkelebat seperti sambaran kilat saja Menyaksikan lawannya berniat memamerkan kehebatan Yolengkong Semakin penasaran sambil mengerahkan segenap tenaga dalam yang dimilikinya ia melakukan pengejaran secara ketat Begitulah seorang di muka yang lain diri belakang kedua orang itu saling kejar mengejar dengan kecepatan paling tinggi Tampak dua titik cahaya tajam berkelebat lewat di angkasa dalam waktu singkat 3-4 li sudah dilalui tanpa terasa Sementara di depan metode telah terbentang sebuah tanah perbukitan yang amat sepi dan liar Tiba-tiba jurid koai memutar badannya sambil menghentakan toya bajanya ke atas tanah dan menghentikan langkahnya Dengan cepat Yolengkong menyusul tiba ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya memang amat lihai Begitu melihat lawannya membalikan badannya sambil menghentikan perjalanan Serem tak dia pun menghentikan pula langkahnya dan melayang turun persis satu kaki lima dipa di hadapan jurid koai Setelah berdiri saling berhadapan, kedua orang itu sama sekali tidak kedengaran bernafas tersengkal Seakan-akan mereka tak pernah melangsungkan perlombaan lari yang menegangkan Lama sekali juid koai mengawasi wajah lawannya, setelah itu pelan-pelan berkata Tak kusangka kepandaian silat yang kau miliki hebat sekali Kau pun hebat juga sahut Nolengkong sambil mendengus Walaupun mereka berdua berdiri berhadapan sebagai musuh, namun kata-kata pujian yang diutarakan barusan betul Betul muncul dari sanubarinya yang tulus jelas mereka berdua sama-sama menghargai dan mengagumi lawannya Dilihat dari kemampuan yang kau miliki itu, sudah jelas anda bukan manusia sembarangan Tentu saja aku bukan seorang manusia sembarangan sahut Nolengkong angkuh Diam-diam juid koai berpikir Kalau didengar dari nada pembicaraan orang ini jelas dia angkuh dan jumawa Tapi siapakah dia? Walaupun berpikir demikian, ia tidak bertanya lebih jauh Sebab barusan ia telah mengajukan pertanyaannya, namun pihak lawan enggan untuk menyebutkan siapakah namanya Maka setelah tersenyum dia pun bertanya Bolehkah aku tahu, ada urusan apa anda mencari pocu? Tadi toh sudah kuutarakan, aku hendak mencarinya untuk membuat perhitungan lama Setelah bertemu muka dengannya nanti, otomatis akan ku bicarakan sejelas-jelasnya Dapatkah anda memberi penjelasan lebih dulu? Yolengkong segera mendengus Jadi tujuanmu memancing kedatanganku kemari hanya berniat untuk mengajukan beberapa pertanyaan ini? Dengan cepat jurid kauai menjura Sesungguhnya tujuan aku siju untuk memancing kedatangan engkau tua kemari adalah atas dasar niat baik Tahukah lo kau bahwa benteng keluarga hee adalah sebuah sarang naga gua harimau Apabila kau benar-benar menyerbu ke situ rasanya sulit sekali untuk kembali dalam keadaan selamat Dengan mata melotot besar Yolengkong segera berkata Setelah aku datang kemari, kenapa takut dengan sarang naga gua harimau? Baiklah maksud baik biar aku terima di dalam hati saja Selesai mengucapkan perkataan itu dia membalikan badan dan siap-siap berlalu dari situ Jurid kauai tahu bahwa ilmu meringankan tubuh yang dimiliki tangan sangat luas Sedangkan kemampuan yang dimiliki hanya setaraf dengan kepandayan lawan Itu berarti bila pihak lawan melejit lebih dulu maka keadaan akan terulang kembali Seperti keadaan tadi biarpun dikejar sampai di benteng keluarga hee pun belum tentu bisa menghalangi jalan perginya Karenanya tanpa terasa dia membentak keras Tunggu sebentar, Anda masih ada urusan apalagi tanya Yolengkong seraya berpaling Apakah kau sudah lupa dengan perkataan yang telah kuutarakan tadi? Apa yang telah kau katakan tanya Yolengkong dengan wajah tertegun? Bila loko ingin masuk ke benteng keluarga hee kau mesti melewatiku lebih dulu Mencorong sinar tajam dari balik mati Yolengkong setelah mendengar perkataan itu serunya kemudian sambil tertawa dingin Jadi kau benar-benar akan bertarung melawan diriku? Harap loko jangan lupa bahwa aku Shiju adalah ketua pelatih dari benteng keluarga hee Haaah, 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 Yolengkong tertawa terbahak-bahak Kalau begitu biarku kirim dirimu pulang ke akhirat lebih dulu-dulu lihat serangan Begitu suara bentakan diutarakan tiba-tiba tangan kanannya diayunkan ke depan melepaskan sebuah bacokan kilat Bagi seorang ahli silat dalam sekali tangan saja akan diketahui apakah lawannya berisi atau tidak Begitu serangan dilepaskan oleh Yolengkong terasalah desing Angin pukulan yang maha dasyat menyambar ke muka dengan kekuatan yang maha dasyat Diam-diam Juyit Khoai berpikir Besar amat kepandayan silat yang dimiliki orang ini Ia memutar badan dengan pelan, kemudian tangan kirinya diayunkan ke depan melepaskan sebuah serangan balasan Dengan berputar tubuh itu, ia berhasil meloloskan diri dari ayunan serangan lawan yang maha dasyat itu Meski tangan kirinya diayunkan pula, namun segulung desingan angin pukulan menyambar pula ke depan dengan hebatnya Yolengkong segera membentak Suatu jurus bangau putih mementang sayap yang sangat hebat, sambutlah beberapa jurus seranganku lagi Tiba-tiba ia mendadak maju ke muka, sepasang telapak tangannya direntangkan lebar-lebar dan secara beruntun melancarkan serangkaian serangan berantai Selapis bayangan telapak tangan menyelimuti angkasa, dalam waktu singkat 13 buah pukulan telah dilepaskan Dalam rangkaian serangan berantai tersebut, angin pukulan yang menderu-deru menyambar seperti angin puyuh pada hakikatnya sama sekali tidak memberi kesempatan kepada orang lain untuk berganti nafas Ilmu pukulan Soat Ho Chiang dari Tiang Petai memang benar-benar memiliki daya pengaruh yang maha dasyat Kembali Judit Khoai berpikir Entah siapakah orang ini? Tak nyana dia memiliki tenaga dalam yang begitu dasyat? Serentetan ingatan tersebut masih melintas di dalam benaknya, tiba-tiba terasa bayangan tangan menyebar di Angkasa berlapis-lapis, datangnya begitu dasyat seperti ombak yang menggulung di tengah samudera benar-benar menyesakan nafas Dengan perasaan terkesiap dia segera berseru di dalam hati Pukulan bunga salju dari Tiang Petai Toya besinya segera dihentakan ke atas tanah, dengan suatu gerakan cepat dia melayang mundur sejauh satu kaki lebih dari posisi semula Menyaksikan lawannya mengundurkan diri dari arna pertarungan Yolengkong segera menarik pula serangannya sambil membentak dengan suara dalam Saudara kenapa kau mundur sebelum bertarung Judit Khoai mengawasi wajah Yolengkong lekat-lekat kemudian ujarnya Sungguh tak ku sangka kalau Loko adalah seorang jago lihai dari Tiang Pekpai Agaknya Yolengkong sendiri pun tidak menyangka kalau berapa jurus serangan yang barusan digunakan telah membuat pihak lawan mengetahui asal usulnya secara pasti Seorang kenati yang pekpai begitu identitasnya ketahuan orang tentu saja sungkan baginya untuk merahasiakan asal usulnya lebih jauh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!